Intro Kehadiran mantan Waka Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno dalam kasus Brigadier C menjadi sorotan. Ia dihadirkan sebagai saksi yang meringankan Hendra Kundiawan dan Agus Nurpatria dalam sidang Obstruction of Justice. Ugroseno sendiri bukanlah sosok yang asing di kepolisian, sebab ia pernah menjabat sebagai Waka Polri pada tahun 2013. Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno lahir di Pati, Jawa Tengah pada 17 Februari 1956. Ia berasal dari keluarga yang lekat dengan kepolisian. Ayahnya adalah Brigjen Pol Purnawirawan Rustam Santiko yang juga menjabat sebagai Bupati-Pati era 70-an. Ugroseno mengenyang pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus tahun 1978. Jabatan penting yang diemban beberapa saat setelah lulus adalah Kapol Sekmenteng. Ugroseno merupakan sosok yang berpengaruh di Korps Bayanggara. Ia pernah menjabat sebagai Kadih Propam periode 2009 hingga 2010. Beberapa tahun setelahnya, Ugroseno menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Karirnya di kepolisian semakin cemerlang saat diangkat sebagai Kabah Harikam Polri periode 2012 hingga 2013. Selanjutnya, Ugroseno dipercaya untuk pengemban jabatan Waka Polri pada tahun 2013 hingga 2014. Dalam persidangan Obstruction of Justice, Ugroseno menyebut Hendra Kuniawan memiliki integritas yang tinggi. Hal tersebut dirasakan olehnya saat menjadi atasan langsung Hendra Kuniawan. Menurut Ugroseno, Hendra tak pernah menolak perintah yang diberikan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!